Selamat malam Bapak-Ibu, Saudara-saudara dikasih dari Tuhan Suruh kita langsung mulai Mari kita pesatin di dalam Segala puji, marmah, dan syukur kami Kami naikkan kepada Engkau Allah memiliki jiwa kami Sesungguhnya Daripada mulai segala sesuatu Engkau sejak dari kegekau Mikirkan kami manusia Yang tidak Yang pentu dengan dosa Di dalam cinta dan kasih Supaya kami bisa bertemu dengan Engkau di dalam kegekau Dan engkau bersahabat dengan kami Sehingga kami bisa Melihat kemuliaan Demi kemuliaan Terima kasih Tuhan Hari ini kami mau membahas Ketat Yudus Kiranya engkau menganubrahkan Kau menganubrahkan cinta kepada kami Bagaimana engkau mengasihi Bangsa-bangsa Mengalui hambamu Yudus Kiranya engkau menolong kami Untuk mengerti Bagaimana kekasih hatimu Bisa sampai ke diri Tuhan Yesus Kami bawakan cuaca Kami bawakan perang Kami bawakan segala sesuatu Yang terhadapannya Kiranya engkau menolong kami Supaya kami dapat beribadah Kepada dikau Dikau ala kami yang hidup Kepadamu sajalah kami Di dalam Yesus Kristus kami Bersyukur Amin Mari kita lihat Alkitab kita Dari Yunus Pasal yang pertama Yunus pasal yang pertama Ayat yang pertama Sampai Ayat yang ke-17 Kita membaca Sili berganti Saya bacakan Ayat Ganjil Kita semua Ayat yang benar ya Yunus Mengingkari Pakilatuh Datanglah firman Tuhan Kepada Yunus Di Amitai Deniknya Bangunlah Pergilah Deniknya Kota yang besar itu Bersuruhlah Kehadap mereka Karena Kejahatannya Berasapai Kepadamu Tetapi Yunus Bersiap Untuk melayangkan diri Ke Tarsis Jauh Dari Kadapan Tuhan Ia pergi Ke Yapo Dan Mendapat Di sana Sebuah kapal Yang akan Berangkat Ke Tarsis Ia Membayar Biaya Perjalanannya Lalu Naik kapal itu Untuk terlayar Bersama-sama Dengan mereka Ke Tarsis Jauh Dari Hidupan Tuhan Tetapi Tuhan Menunggukan Aning Dibut Ke laut Lalu Berjadilah Badan Besar Sehingga Kapal itu Masih-masih Terpukur Masih Kalau kapal Menjadi Takut Masih-masing Berteriak Kepada Allah Dan Mereka Membuang Kedalam Lalu Sedang Wahan Kapal Itu Untuk Meringankannya Tetapi Yunus Terat Turun Kedalam Ruang Kapal Yang Paling Bawah Dan Berbaring Disitu Lalu Bertidur Bertidur Dengan Nyenyak Lalu Berkatalah Mereka Satu Sama Lain Marilah Kita Buang Putih Supaya Kita Mengetahui Karena Siapa Kita Ditimpa Oleh Malah Petaka Mereka Membuang Putih Dan Yunus Lah Yang Kenal Berkatalah Mereka Kepadanya Beritahukan Kepada Kami Karena Siapa Kita Ditimpa Oleh Malah Petaka Apa Keperjaan Mu Dan Dari Mana Kau Datang Apa Negerimu Dan Dari Bapak Mereka Sakut Nyer Kepada Mereka Aku Seorang Ibradi Aku Takut Akan Tuhan Allah Yang Punya Lagi Yang Menjadikan Lalu Dan Darah Kau Orang Mereka Menjadi Sangat Laku Lalu Berkata Kepadanya Apa Yang Kau Kau Berbuat Sebab Orang Mereka Mengetahui Kalau Ia Melahikan Diri Jauh Dari Kata Tuhan Hali Itu Telah Dikertau Kanya Kepada Kau Bertanyalah Mereka Akan Kami Apakah Engkau Supaya Lalu Menjadi Ren Dan Tidak Menyerang Kami Lagi Sebab Lalu Semakin Bergedoran Lalu Kepada Mereka Angkat Aku Sampak Kala Aku Kedam Lagi Angkat Lagi Akan Menjadi Kedak Dan Tidak Menyerang Kamu Aku Tahu Karena Aku Lagi Kedak Besar Ini Menyerang Kamu Lalu Bertaruh Orang Orang Itu Dengan Sepuat Tenaga Untuk Membawa Kapal Kembali Kedaran Tetapi Mereka Tidak Sanggup Sebab Lalu Semakin Berdora Menyerang Mereka Lalu Serulang Mereka Kepada Tuhan Katanya Ya Tuhan Jangan Latihan Yang Kau Yertai Kami Biasa Karena Nyama Orang Ini Dan Jangan Kau Tuhan Kepada Kami Dara Orang Yang Tidak Bersalah Sebab Kau Tuhan Telah Berbuat Seperti Yang Kau Tendaki Kemudian Mereka Mengangkat Yunus Lalu Mencampak Kanya Kedalam Laun Dan Laun Berhenti Mengangkat Orang 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 Itu Menjadi Sangat Takut Kepada Tuhan Dan Mempersumpahkan Perbuatan Sebelian Bagi Tuhan Serta Memitrakan Maka Atas Penemuan Tuhan Datanglah Seekor Ikan Besar Yang Menelan Yunus Dan Yunus Tinggal Dalam Perbikat Itu Tiga Hari Tiga Malam Laman Saudara Yang dikasih Oleh Tuhan Hari Ini Kita Mengambil Tema Yunus Kekasih Tuhan Biasanya Temanya Yunus Diperutikan Yunus Pemprotak Yunus Melarikan Diri Tapi Hari Ini Kita Angkat Tema Yunus Kekasih Tuhan Kitab Yunus Adalah Kitab Yang Terpedek Setelah Kitab Obasa Kitab Yunus Ini Kitab Yang Sangat Yunus Kenapa Yunus Inilah Sejarah Para Nabi Yang Mana Diutus Ke Bangsa Asik Ini Sejarah Para Nabi Yang Pertama Sekali Nabi Yang Diutus Kepada Bangsa Bangsa Asik Bangsa Asyul Bangsa Niniwe Kita Tahu Yunus Ini Adalah Seorang Nabi Dia Anak Amitai Dari Galilea Arti Kata Yunus Itu Burung Marparti Dan Niniwe Salah Satu Ibu Kota Asyul Ibu Kota Yang Besar Di Di Dua Disitu Dikatakan Kota Yang Besar Panjang Kota Itu Kurang Lebih 70 Kilometer Dan Dilapisi Dengan Tembok Yang Tebal Bahkan Ada Tembok Yang Sampai Tebal Sampai 16 Meter Sehingga Kereta Ceret Itu Kereta Kuda Itu Bisa Lewat Bangsa Asyul Bangsa Yang Kejam Salah Satu Kita Ketahui Raja Ben Hadad Waktu Menghadapi Raja Israel Zedekiah Dia Bergerak Cepat Tidak Memikirkan Perasaan Orang Dan Bangsa Ini Bangsa Yang Sadis Dari Catatan Didapati Bahwa Bangsa Ini Berangkali Mengalahkan Israel Bahkan Bangsa Ini Tidak Pernah Tau Belas Kasihan Dari Catatan Kriminal Atau Kejahatannya Mereka Kalau Mengalahkan Musuh Musuh Itu Dipotong Tangannya Dipotong Kakinya Digergaji Matanya Dicungkit Dibiarkan Hidup Dan Bangsa Bangsa Terkenal Bangsa Yang Tidak Tidak Yang Berita Manusiaan Sampai Sampai Tengkora Tengkora Bangsa Israel Itu Ada Tergantung Di Tembok Potan Bahkan Kalau Dari Artikel Artikel Yang Lain Itu Dikuliti Dari Kaki Sampai Kepala Kulitnya Itu Dikangguk Itu Diberikan Kepada Pengkhianat Atau Pemberontak Untuk Kerajaan Asyur Memang Nidiwe Ini Terkenal Kejah Dia Pernah Membasmi Membinasai Bahkan Sepuluh Suku Israel Sampai Puin-puin Itu Tidak Dijinkan Lagi Sangat Sadis Dan Kekejamannya Lagi Mereka Tidak Punya Perikah Manusia Bahkan Ibu Hamil Itu Sangat Kesenangan Mereka Kalau Mereka Lihat Tujuannya Apa Mereka Bikin Unti Anak Yang Di Dalam Ibu Itu Lagi Lagi Atau Perempuan Sakit Sadisnya Mereka Yang Bikin Undian Mereka Berani Belang Perut Perempuan Ibu Hamil Sadiskan Jahat Beringas Dan Berperas Memperluas Wilayahnya Wilayah Kekuasaan Dan Pada 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 Itu Yang Memegang Kekuasaan Sering Sekali Antara Ashur Dan Babel Ya Semua Bangsa Paling Benci Terhadap Ashur Kalau Babel Masih Mending Babel Itu Masih Mending Dalam Arti Membawa Bangsa Bangsa Ke Dalam Pemuangan Masih Ada Edukasi Disitu Tapi Ashur Tidak Ada Edukasi Saudara Edukasi Oleh Tuhan Ini Bukan Catatan Kecil Tiga Ini Sudah Menjadi Rahasia Dimanapun Ada Ketakutan Terhadap Bangsa Ashur Nah Disinilah Peranan Cinta Kasih Allah Untuk Bangsa Bangsa Karena Allah Mengingat Allah Mengingat Dari Abraham Ya Akan Mempersiapkan Berkat Ya Dari kejadian Mari kita Lihat Sebenarnya Allah Mempersiapkan Berkat Kepada Bangsa Bangsa Kejadian 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 13 Ada Ya Kejadian Setelah Kejadian 12 Saya Bersiapkan Ayat 3 Nanti Seterusnya Ada Berapa Kali Allah Menjanjikan Kejadian Kepada Abraham Bahwa Ia Menjadi Berkat Bagi Bangsa Bangsa Bahkan Keturunannya Seperti Pasir Ya Ini Sudah Disiapkan Allah Untuk Bangsa Bangsa Tetapi Bangsa Israel Gagal Menjalankan Mandat Pugas Ini Gagal Karena Bangsa Israel Ya Bangsa Israel Itu Terus Hidup Di Dalam Bosa Bangsa Israel Itu Perang Antas Suku Mereka Sibuk Untuk Dirinya Bahkan Raja-Raja Sering Sekali Membawa Bangsa Itu Di Dalam Penyemahan Berdalam Misi Allah Terhadap Bangsa-bangsa Gagal Oleh Karena Tidak Ada Ketahan Bangsa Israel Maka Kali Ini Allah Mempersiapkan Kekasihnya Iya Allah Harus Dengan Tarai Kuat Supaya Misi Kasih Allah Itu Sampai Kepada Bangsa-bangsa Bayangin Ya Bagaimana Allah Mengutus Kekasihnya Yesus Kristus Kepada Bangsa Jahuni Yang Brutal Yang Kejam Yang Sadis Yang Meluka Yesus Tanpa Melihat Pakta Bahkan Mengarah Kesalahan Kesalahan Yang tidak Salahnya Ditibatkan Kepada Yesus Inilah Kekasih Allah Yus Kekasih Allah Yang Dipersiapkannya Untuk Bangsa-bangsa Yang Pengis Bangsa-bangsa Yang Kejam Salah Satu Bangsa Asyum Saudara Yang Dikasih Tuhan Kalau Allah Mempertahankan Sesuatu Tidak Takut Takut Sama Seperti Allah Pernah Bintang Kepada Abraham Persebakan Anakmu Inilah Hatinya Tuhan Untuk Bangsa-bangsa Lain Mari kita Lihat Di Ayat Pertama Dari Kisah Yus Lain Datanglah Firman Tuhan Kepada Yunus Di Amitai Demikian Berarti Firman Tuhan Hari ini Dari Kisah Yunus Ini Dimulai Daripada Firman Tuhan Datanglah Apa yang dalam Datanglah Firman Tuhan Firman Tuhan Kepada Kekasihnya Firman Tuhan Kepada Orang Yang Dipersiapkan Iya Jadi Kejadian Satu Pada Mulanya Dalam Firman Yunus Satu Pada Mulanya Dalam Firman 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 Yang Hidup Ini Kita Bisa Dari Datanglah Firman Berarti Kisah Yunus Ini Dimulai Dari Allah Itu Sendiri Allah Sudah Mempersiapkan Skema Penyelamatan Bangsa Bangsa Asing Iya Saudara Dikasih Tuhan Bisa Kita Mengerti Bahwa Tuhan Sudah Memulai Isi Hatinya Berpilman Bagi Yunus Karena Yunus Ini Adalah Menari Kekasihnya Kekasihnya Ya Sebenarnya Dikasih oleh Tuhan Apa Kata Tuhan Hey Yunus Bangun Yunus Bangun Pergilah Kekasihnya 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 Kemungkinan Besar Pada Saat Itu Yunus Lagi Tidur Lagi Menikmati Tidurnya Yunus Bangun Pergilah Ke Diniwe Kota Yang Usah Itu Apa Ke Diniwe Mungkin Berkali Kediniwe Poeng Poeng Gitu Kediniwe Karena Lagi Tidur Disuruh Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Biasanya Nabi Diutus Untuk Mengurusi Rakyat Nabi Biasanya Diurus Diutus Memikirkan Rakyat Dan Kerajaan Bahkan Mendoakan Supaya Mereka Selamat Dari Bangsa Asing Mendoakan Supaya Bangsa Asing Dikalahkan Oleh Kerajaannya Iya Hari Lain Hei 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 Bangun Ya Tuhan Kamu Kediniwe Wah Gampang Masalah Aku rasa Setiap orang Mendengar Firman Tuhan Atau perkataan Yang tidak Seperti Di hatinya Saya rasa Sudah Ada Reaksi Berserulah Terhadap Pergilah ke Niniwe Kota Niniwe Kota yang Besar itu Berserulah Terhadap Mereka Karena Kejahatan Mereka Telah Sampai Kepadaku Wow Orang Jahat Berbuahan Jahat Di sana Niniwe Yang Yudus Yang Lagi Sinat Tidur Dia harus Dibangunkan Untuk Masuk Kedalam Misinya Tuhan Untuk Masuk Kedalam Isi Hatinya Tuhan Karena Sudah Terlalu Lama Bangsa Israel Ini Tidak lagi Memikirkan Bangsa Asli Padahal Allah Sudah Mempersiapkan Lewat Abraham Terang Cinta Kasih Allah Sampai Kepada Bangsa Bangsa Allah Sudah Persiapkan Dari Abraham Isaac Yaakub Israel Allah Hadir Dan Dia Di sana Untuk Mau Menjadi Terang Bagi Bangsa Bangsa Tetapi Kalau Bangsa Israel Sibuk Dengan Urusan Keluarga Antara Suku Sibuk Antara Raja Terpelah Dua Raja Selatan Dan Utara Sibuk Mendirikan Baik Suci Sibuk Berperang Antara Mereka Dan Sampai Sampai Raja Dan Seluruh Rakyatnya Ikut Terlibat Berbuat Bosa Oleh Karena Raja Membuat Berhala Berhala Rupanya Kegagalan Ini Bukan Enggak Dilihat Tuhan Diperhatikan Tuhan Tuhan Merihat Seharusnya Israel Tadi Sudah Diterang Bagi Bangsa Bangsa Tetapi Karena Mereka Berbiang Di dalam Bosa Mereka Kejahatan Dimana Mana Ayo Kita Orang Percaya Jangan Jangan Kita Juga Sama Seperti Itu Oleh Karena Kita Berbiang Dan Sibuk Urusan Kita Sehingga Misi Allah Tidak Sampai Kepada Bangsa Bangsa Saudara Yang dikasih Tuhan Yunus Kekasih Allah Allah Berfirman Baginya Karena Dia Kekasih Dan Di Ayat Dua Dia Curhat Kepada Yunus Dia Curhat Kepada Yunus Menceritakan Isi Hatinya Tidak Ada Kekasih Yang Lebih Besar Selain Dia Yang Mencurahkan Isi Hatinya Kepada Kepada Kekasih Tetapi Yunus Bersiap Untuk Melarikan Diri Ketarsis Wah Berbiasa Ya Allah Mengasihi Bangsa Bangsa Mempersiapkan Kekasih Untuk Pergi Kesana Tetapi Kekasih Nya Itu Membelok Kekasih Nya Itu Pergi Bukan Kekasih Tapi Ketarsis Ya Allah Suruh Ketimur Dia Pergi Ketimur Mandat Tugas Allah Ketimur Ya Tapi Dia Pergi Ketarsis Ada Ketarsis Jauh Dari Tuhan Allah Suruh Pergi Ketimur Mungkin Sekitar Ketarsis Itu Ya Mungkin Sekitar Sepanyol Ya Kurang lebih Seperti Itulah Nah Dia Melarikan diri Ketarsis Jauh Dari Hadapan Tuhan Jauh Dari Hadapan Tuhan Sepertinya Tuhan Tidak ada Di mana-mana Ya Jadi Kadang-kadang Rasio Kita ini Berpikir Oh Aku Aman Ya Saudara Yang dikasih Tuhan Kita lihat Yang pergi Ke Yafo Mendapat Di sana Sebuah Kapal Yang akan Berangkat Ketarsis Ia Membayar Ia Perjalanannya Lalu Naik Kapal Untuk Berayal Bersama-sama Dengan mereka Ketarsis Jauh Jauh Dari Hadapan Tuhan Soalnya Dikasih Oleh Tuhan Allah Sabar Walaupun Yunus Menjauh Dari Tuhan Kan bisa Waktu Ngobran Kek itu Yunus Bisa Bikin Patah Kaki Allah Bisa Bikin Patah Kaki Yunus Tapi Ada Gak Dimikin Yang Difasilitasinya Lagi Yunus Disediakannya Uang Yunus Kan bisa Ada Jatuh Uang Yunus Disediakannya Tiket Disediakannya Kapal Disediakannya Ada Orang Yang bersama Dengan Dia Tetapi Bukan Fasilitas Itu Yang Menjadi Masalah Hatinya Yunus Tadi Niatnya Yunus Tadi Yang Mau Meninggalkan Kau Mau Meninggalkan Firman Tetapi Allah Tetap Berbelas Kasihan Kepada Yunus Nanti Kita Lihat Sampai Yunus Kenini Sedikit Pun Dia Gak Ada Cacat Sedikit Pun Yang Ada Luka Ini Membuktikan Allah Memang Sangat Mengasihi Yunus Sekalipun Dia Membrota Jalan Dari Tuhan Tapi Yunus Tetap Dijagani Yunus Tetap Dipelihara Yunus Tetap Diragun Ya Kita Lihat Nanti Bagaimana Allah Mengasihi Yunus Ya Sehingga Kita Kita Bisa Mengerti Yunus Kekasih Allah Ayat 4 Tetapi Tuhan Menurunkan Angin Ribu Kelau Lalu Terjadilah Badan besar Sehingga Kapal itu Hampir Terpukul Terpukul Hancur Ya Saudara Dikasih Oleh Tuhan Akibat Dosa Tadi Dosa Pemprotakan Yunus Tadi Alah Murka Alah Murka Karena Pemberontakan Tadi Tapi Dia Bukan Menentu Jiwanya Si Yunus Yunus Tetap Terpelihara Sama Dengan Orang Percaya Orang Percaya Berbuat Dosa Jiwanya Tetap Selamat Karena Dia Kekasih Apa Tetapi Akibat Dosa Itu Ada Upah Dosa Itu Ada Oh Jangan Nanti Ada Percaya Aku Sudah Terima Tuhan Yesus Tetap Upah Dosa Itu Ada Ya Roma 6 Ayat 23 Ya Mari Kita lihat Sebentar Terima Saya Baca Sebab Upah Dosa Ialah Maut Tapi Kalinya Allah Ialah Hidup Yang Kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Saudara Dikasih Tuhan Allah Murka Terhadap Dosa Tadi Bukan Terhadap Yunus Yunus Itu Dipihara Tuhan Kita Juga Demikin Oh Jangan Nanti Kita Bikir I'm A Christian A Real Christian I'm A Believer Saya Orang Christian Asli Orang Christian Saya Orang Percaya Bukan Berarti Seenaknya Berbuat Dosa Keselamatan Pasti Tapi Akibat Dosa Itu Jalan Terus Ya Contohnya Abraham Ketika Dia Ambil Habga Lah Hilah Anaknya Ismail Sampai Sekala Kan Berakibat Berdampak Walaupun Allah Mengasihi Abraham Dan Ketua Tetap Berdampak Selanjutnya Dikasih Oleh Tuhan Mari Kita Lanjutkan Ya Ayat Lima Awak Kapal Menjadi Takut Masih Masih Berteriak Kepada Allah Dan Mereka Membuang Ke dalam Laut Segala Muatan Kapal Itu Untuk Meringankannya Tapi Yunus Telah Turun Ke dalam Ruang Kapal Yang Baling Bawah Dan Berbaring Disitu Lalu Tertidur Dengan Minyak Saudara Dikasih Tuhan Yunus Berdiam Diri Di Dalam Dosanya Kalau Kita Lihat Banding Dengan Masmur 23 Ayat 3 dan 4 Apa Akibat Orang Yang Berdiam Diri Dalam Dosanya Kita Lihat Masmur 32 Maaf ya Masmur 32 Ayat 3 dan 4 Saya bacakan Selama Aku Berdiam Diri Dalam Dosanya Dalam Dosanya Tulang Tulangku Menjadi Lesu Karena Aku Mengeluh Sepanjang Hari Selam Sia Malam Tanganku Menekan Aku Dengan Berat Sumsunku Menjadi Kering Seperti Oletrik Yang Sia Panas Kalau Daun Berdiam Diri Dia Di Dalam Dosanya Dia Yang Merita Tapi Kalau Kali Ini Kita Lihat Hamba Allah Ini Kekasih Allah Ini Dia Berdiam Diri Di Dalam Dosanya Orang Lain Rugi Sampai Kapal Pecah Sampai Pecah Barang Barang Rai Ibu Ketakutan Yang Begitu Dasyat Mengerikan Setelah Dikasih Oleh Tuhan Betapa Gerinya Dosa Itu Jangan Sembunyikan Dosa Jangan Berdiam Di Dalam Dosa Maka Di Dalam Ayat Berikutnya Dikatakan Yang Daud Dosa Aku Beritahukan Kepadamu Dan Ayat Berikutnya Bersuka Cita Dia Karena Selesai Itu Sanya Tadi Tapi Yunus Tidak Demikian Dia Tidak Tau Akibat Bosanya Itu Orang Seluruh Kapal Itu Menderita Eh Jangan-jangan Kita Seperti Itu Kita Tidak Terti Kalau Karena Kita Orang Lain Mungkin Bisa Menderita Mari Kita Tiri Kelahannya Kita Yunus Di Dalam Begitu Besar Badai Begitu Besar Gelora Air Ya Dia Bisa Tidur Eh Dibat Ya Tetapi Yunus Telah Turun Dalam Kapal Yang Paling Bawah Dan Bermaring Disitu Lalu Tidur Dengan Saya Tidur Adakah Orang Percaya Bisa Tidur Nyenyak Ini Tengah-tengah Penderitaan Orang Lain Ini Terjadi Saudara Yang dikasih Oleh Tuhan Yunus Kekasih Allah Allah Masih Memberi Kesempatan Kepadanya Kita Lihat Di Ayat 5 Mereka Sudah Membuat Doa Doa Apa Namanya Doa Masih Masih Tetapi Bagaimanapun Hebatnya Doa Masih Masih Kalau Tidak Allah Yang Menyelesaikannya Tidak Akan Pernah Selesai Sudah Dikasih Tuhan Ayat 6 Datanglah Nah Hoda Mendapatkannya Sambil Berkata Bagaimana Mungkin Kau Tidur Begitu Bangunlah Berserulah Kepada Allah Para Kaya Allah Itu Akan Mengindahkan Kita Sehingga Kita Tidak Binasa Sudah Dikasih oleh Tuhan Luar Biasa Seharusnya Nabi Sebagai Pembawa Berita Nabi Sebagai Penasehat Nabi Sebagai Memacau Persoal Nabi Yang Harusnya Lebih Tinggi Tetapi Karena Yunus Jatuh Di Dalam Bosa Maka Orang Bermosa Pun Lebih Tinggi Dari Dia Orang Bermosa Pun Menasihati Dia Ini Pernah Kisah Di Dalam Kisah Daud Kita Lihat Di Dalam Dua Samuel Dua Samuel Pasal Yang Kesebelas Ya Ayat Sebelas Saya Bacakan Ya Ketika Daud Berbuat Dosa Ini Muncul Yang Lebih Rohani Orang Berdosa Kita Lihat Tetapi Uriah Berkata Kepada Daud Tabut Serta Orang Israel Dan Orang Yehuda Diam Di Dalam Pondok Juga Tuhan Tuyo Dan Habah Tuhan Sendiri Bersemah Di Padang Masakan Aku Pulang Untuk Makan Minum Dan Tidur Dengan Istriku Demi Hidupmu Dan Demi Nyawamu Aku Takkan Melakukan Hal Itu Ini Seharusnya Daud Yang Lebih Rohani Tetapi Karena Daud Sudah Jati Dalam Dosa Sudah Mengambil Beseba Menyuruh Suaminya Si Uriah Untuk Tidur Bersama Jalan Beseba Tapi Uriah Hatinya Jauh Lebih Murm Tapi Uriah Hatinya Jauh Lebih Suci Dia Katakan Kepada Daud Apa Katanya Masakan Aku Pulang Ke rumahku Untuk Makan Minum Dan Tidur Dengan Istriku Sementara Saudara-saudaraku Pejuang-pejuang Prajurit-prajurit Imam Panglima Panglima Yang Dan Habah-habah Puanku Sedang Maju Di Dalam Pemperangan Bagaimana Mungkin Aku Tidur Bersenang-senang Bersama Dengan Istriku Saudara-saudaraku Seringkali Dosa Itu Membuat Kita Tertindih Terhina Terhukum Bahkan Ada Yang Tidak Masuk Hitungan Kita Yang Tuhan Tunjukkan Lebih Rohani Dari Kita Segara Dikasih Oleh Tuhan Kalau Kekasihnya Berbuat Dosa Pasti Tuhan Tunjukkan Ada Orang Yang Lebih Rohani Jangan Merasa Kejir Hati Kalau Tuhan Tunjukkan Bangsa-bangsa Orang-orang Yang Seharusnya Tidak Menjadi Pembicara Yang Seharusnya Tidak Menjadi Bagian Yang Mengerjakan Hal-hal Yang harusnya Kita Kerjakan Dikerjakan Mereka Ini Karena Kejir Taatan Kita Kita Teruskan Di dalam Ayat Lapan Lalu Berkatalah Mereka Satu Sama Lain Marilah Kita Buang Undi Supaya Kita Mengetahui Karena Siapa Kita Ditimpa Oleh Malapetaka Ini Mereka Membuang Undi Dan Yunus Yang Kenal Ketika Mulut Abah Yang Beri Sistem Kisah Berubah Selain Dia Mengkatukkan Mulutnya Tidak Membukakan Apa Yang Malah Taruhkan Di Dalam Hatinya Untuk Disampaikan Maka Allah Membuat Sistem Bisa Berubah Siapa Menyaga Sekarang Sistem Di Dunia Semua Berubah New Normal Siapa Sampai Semua Dunia Dihantui Oleh COVID-19 Virus COVID-19 Sedangkan Dikasih oleh Tuhan Selagi Hambanya Bertiang Kiri Ayat 7 Sistem Pun Berubah Dan Di Ayat 8 Berkatalah Mereka Kepadanya Beritah Siapa Kita Ditimpa Oleh Malah Petaka Apa Pekerjaan Dan Dari Mana Kau Datang Apa Negerimu Dan Dari Bangsa Mana Engkau Iya Saudara Dikasih oleh Tuhan Kita Bisa Lihat Disini Dosa Kita Membuat Orang Lain Terabaikan Terlupakan Dan Menjadi Takut Dan Cemas Oleh Karena Kita Masih Tetap Berdiam Diri Dan Di Ayat 9 Kita Bisa Lihat Disitu Sahutnya Mungkin Ini Sudah Harus Sahutnya Kepada Mereka Aku Seorang Ibrani Aku Takut Akan Tuhan Allah Yang Punya Langit Yang Telah Menjadikan Lautan Dan Dahatan Pengakuan Yunus Bahwa Dia Adalah Bekasih Tuhan Bahwa Dia Adalah Hamba Tuhan Bahwa Dia Adalah Orang Orang Yang Sudah Dipersiapkan Tuhan Bahwa Dia Adalah Alam Misinya Tuhan Tetapi Disisi Lain Oleh Karena Pengakuannya Ini Orang Lain Pun Menjadi Takut Sahutnya Kepada Mereka Aku Seorang Ibrani Aku Takut Akan Tuhan Alain Punya Langit Yang Telah Menjadikan Lautan Dan Daratan Orang Orang Itu Menjadi Sangat Takut Lalu Berkata Kepadanya Apa Yang Telah Kau Perbuat Sebab Orang Orang Itu Mengetahui Bahwa Ia Melalikan Diri Jauh Dari Hadapan Tuhan Hal Itu Telah Dibertahukannya Kepada Mereka Sedangkan Dikasih oleh Tuhan Ada Ketakutan Ketika Orang Tahu Dia Adalah Hambanya Al Dan Orang Orang Tahu Bahwa Di Israel Ada Al Hamba Al Sedangkan Dikasih oleh Tuhan Ketakutan Dan Kecemasan Segini Menjadi Milema Satu Sisi Dia Kena Undi Satu Sisi Dia Ada Di Kapal Satu Sisi Dia Habahnya Tuhan Dia Kekasihnya Tuhan Dan Satu Sisi Badai Disenuin Pikiran Berkecamuk Kami Apakan Ini Ya Kira Kira Begitu Ya Sebenarnya Dikasih oleh Tuhan Kita Lihat Di Dalam Ayat Sebelas Bertanyalah Mereka Akan Kami Apakan Engkau Supaya Laut Menjadi Rega Ya Bagus Pertanyaannya Dan Tidak Menyerang Kami Lagi Sebab Laut Semakin Bergelora Diskusi Alat Biasanya Kita Diskusi Di ruang Tengah Sejuk Ada Makanan Ada Gorek Ini Ditunggu Tengah Tengah Siu Siu Gitu Angin Saudara Yang dikasih oleh Tuhan Ini Adalah Satu Ketakutan Besar Yang Buat Mereka Gelisah Dan Mereka Bertanya Akan Kami Apakan Engkau Kita Lihat Dotes Sahutnya Kepada Mereka Angkatlah Aku Capakkan Aku Ke dalam Laut Maka Laut Menjadi Reda Dan Tidak Menyerang Kamu Lagi Sebab Aku Tahu Bahwa Akulah Banyu Saat Ini Menyerang Kamu Dia Tahu Dia Tahu Ini Oleh Karena Dia Tetapi Sudah Banyak Korban Sudah Bahaya Barang-barang Sudah Dibuang Kapal Hampir Pencah Tenaga Sudah Habis Dan Dia Berkata Cepakkan Saya Sudah Dikasih Oleh Tuhan Beginilah Perjalan Untuk Kekasih Tuhan Orang Yang Mengerti Dikasih Tuhan Kemana Punya Bersedia Seharusnya Dikorbankan Untuk Kebahagiaan Orang Lain Prinsip Ini Sudah Mulai Muncul Pada Yunus Karena Boleh Karena Terdesak Saya Harap Kita Tidak Demikian Bukan Boleh Karena Terdesak Maka Muncul Prinsip Kita Bersedia Berkorban Untuk Orang Lain Maka Dikatakan Caparkanlah Saya Karena Tidak Tahan Lagi Inilah Keputusan Yang Diambil Oleh Yunus Tetapi Mereka Tidak Mengiarkan Begitu Saja Karena Mengingat Ini Jiwa Mengingat Ini Hamba Allah Mengingat Ini Kekasihnya Tuhan Mengingat Ini Nabinya Tuhan Coba Kita Lihat E13 Lalu Berdayumlah Orang-orang Itu Dengan Sekuat Tenaga Untuk Membawa Kapal Kembali Ke Darat Tapi Mereka Tidak Sanggup Soalnya Laut Semakin Berkelora Menyerang Mereka Mereka Ayo Ayo Tarik Tarik Tidak Bisa Kekuatan Manusia Dengan Kekuatan Allah Tidak Tidak Bagaimana Hebat Yang Dia Mengelamatkan Yunus Tidak 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 Allah Tidak Mau Disitu Ada Yang Lain Saudara Dikasih Tidak Mereka Berusaha Membawa Yunus Kedah Tidak Tetapi tidak mampu Lalu berselulah mereka Kepada Tuhan Ya Tuhan Janganlah kiranya Kau biarkan kami biasa Karena nyawa orang ini Berarti bagi orang-orang pendosa pun Masih berharga nyawa orang percaya Berharga nyawa nabi tadi Karena sudah dibukakannya Bahwa dia ini ada Allah Di dalam dirinya Kenapa nyawa kita tidak berharga Di teman-teman orang lain Tidak cemas status kita Saudara dikasih oleh Tuhan Mereka Berusaha Karena tidak tahan lagi Orang banyak itu pun Menyerahkan kepada Allah Ya kalau ini daripada Ya Allah kami kembalikan Kepada Allah karena engkau yang Bermandan karena engkau yang berdaulat Kami serahkan Kepada Allah Kita lihat ayat 15 Kemudian mereka Mengangkat Yunus Ketika diangkat Yunus He 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 gitu Ya Apa kata ya Lalu mencampakannya Di dalam laut Dan laut Berhenti Ketika Yunus diangkat Ketika Yunus dicampakkan Kira-kira Yunus Kira-kira ya Yunus itu melawan Memerotak Kira-kira gimana Nah saya bisa bayangkan Bagaimana Abraham Ya Bagaimana Abraham Membawa Isa Untuk dipersembahkan Ya Dia bawa Abraham Untuk dipersembahkan Sama Isa Dipersembahkan Yunus dicampakkan Kedalam lautan Dan dia Tidak Memberotak Karena dia sudah tahu Akulah Penyebab Semuanya ini Akulah penyebab Segala-galanya ini Ketika dia mau dicampakkan Besar kemungkinan Ya Tuhan Terimalah nyawaku Iya Dicampakkanlah dia ke laut Setelah itu Apa yang terjadi Beneraku Lautnya bagaimana Berhenti Berhenti Mengamu Bisa ya Karena Ketidaktaatan kita Orang lain Di seluruh kita Bisa menerita Ketika kita Menyerahkan diri kita Kepada Tuhan Orang lain pun Tentang Eh Kekasih Tuhan Mari kita lihat Contoh Yunus Kekasih awal Yunus Tetap Diperihara Tuhan Dan kita lihat Ayat 16 Orang-orang ini Menjadi Sangat takut Kepada Tuhan Lalu Persembahkan Korban Sembilian Bagi Tuhan Serta Mengikrarkan Najar Orang-orang yang Takut Akan Tuhan Pasti Ada tindakannya Orang-orang yang Takut akan Tuhan Pasti terlihat Dari perbuatanku Mereka sudah tahu Hanya Allah Israel Allahnya Yunus Allahnya Yunus Yang bisa membuat Mereka selamat Dari gelora itu Allahnya Yunus Yang sanggup Membebaskan mereka Dari Penderitaan oleh Amubade Gelora Maka mereka Membawa Persembahan mereka Kepada Allah Sebagai Tanda Rasa Hormat Rasa takut Rasa syukur Akhir-akhir Dikatakan disitu Maka atas Penentuan Tuhan Dari Seekot ikan besar Yang Menelan Yunus Dan Yunus Tinggal dalam Perut ikan Itu tiga hari Tiga malam Kenapa gak Tuhan Antar burung nasar Atau burung buku Atau yang bisa Membawa dia Seperti Terbang Tapi Tuhan Antarkan Ikan Tuhan Punya ketentuan Untuk Mempersiapkan Kekasihnya Yang Dicintainya Demi Bangsa-bangsa Yang dikasih Jadi ketentuan Allah itu Allah Yang menaruhkan Ketentuan Allah itu Allah yang Berotoritas Oh jangan Macam-macam Oh nanti Kalau aku buat Begini Aku begini Dan begini Yunus sudah Pasrah Yunus sudah Siap nanti Menaruhkan Oleh karena Kesalnya Terhadap bangsa Nihil Tetapi Tetapi Terakhir Yang dipersiapkan Allah Allah Sudah Mempunyai Kekasih Mempunyai Mempelai Yang dipersiapkannya Untuk Kepada Bangsa yang Beringas Kepada Bangsa yang Kejam Bangsa yang Keci Allah Sudah Menaruhkan Cintanya Kepada Yunus Dan Yunus Tidak akan Termah terluka Baik Oleh karena Laut Baik Oleh karena Gelora Baik Oleh karena Gelombang Baik Oleh karena Ombak Bahkan Nanti kita bahas Baik oleh karena Kerajaan Asyur Apakah Sudah-sudah Sudah Menjadi Kekasih Tuhan Dimulai Dari Firman Tuhan Dimulai Dari Pasal Satu Ayat Satu Pada Bulannya Adalah Firman Kalau Allah Sudah Berfirman Kepada Anda Secara Pribadi Maka Allah Sudah Menjadikan Kesaudara Memperlaik Kekasih Dan Allah Mempersiapkan Anda Untuk Misinya Allah Untuk Mandat Tugas Menyelamankan Setiap Orang Dan Bangsa Bangsa Oleh karena Waktu Akan kita lanjut Dalam sesi Berikutnya Mari kita Bersatu Di dalam Doa Tuhan Terima kasih Kalau malam ini Kami mengerti Orang yang sudah Mendapatkan Firman Dan Firman itu Tinggal di dalam Dirinya Secara Pribadi Maka orang Itulah Orang yang Dikasih Tuhan Dan orang Yang dikasih Tuhan Dididik Mengerti Sebagai Kekasih Tuhan Sebagai Orang-orang Yang Tuhan Perlengkapi Dan Persiapkan Seperti Tambamu Seperti Nadimu Yunus Kami percaya Tuhan Oleh rohku Yang kudus Kami semakin Mengerti Rahasia Kebenaranmu Dan semakin Mau hidup Di dalam Firman Di dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Isus Mereka Terima kasih